Lu atau gue pasti punya musisi idola. Tapi tau gak, banyak lho musisi keren yang karyanya gak cuman berhenti di lagu. Di balik nada dan irama yang membuat mereka terkenal, kecintaan berkarya bikin mereka aktif di bidang lain. Atau membuat sesuatu yang punya kontribusi besar bagi ekosistem seni kreatif. Gue lagi suka ngulik soal brand lokal alat musik. Yang ternyata kualitasnya gak main-main. Salah satunya Schumann Instrument milik Mas Aksan Schumann. Pemain drum, jago banyak alat musik, dan penata musik. Gue juga udah kontak sama Mas Aksan dan diundang langsung ke workshopnya. Kebetulan dia juga lagi ngecek progres alat baru. Oh ini piano Schumann Instrument kan? Iya, iya, iya. Wah gila keren banget sih. Ini tipe yang tipe AC, akrilik. Akrilik, memang bedanya ada berapa tipe sih? Jadi sebenernya ada yang standar, premium, sama custom. Ini yang custom. Ini ada lukisannya Raul Renanda juga di sini nih. Ceritanya art gitu lah, art piano gitu. Aku tuh jarang banget ngeliat piano merek lokal. Dan memang Mas Aksan yang pertama. Iya, kita sebenernya lebih kayak mengkonset, terus merakit di sini. Karena ini barangnya masih impor semua gitu. Jelasin dong proses bikin piano seperti ini tuh. Oke. Seperti apa? Jadi ini namanya strong bag. Strong bag itu adalah iron cast bagian besi. Ini ada soundboard bersama rangka ini. Pas habis rangka itu kita pasangin, ini namanya ada pinnya dan ini senar. Terus ini kedatangnya kepisah dari pabrik yang sangat, yang kepisah lagi. Jadi material-material ini kita lem, terus udah gitu, ini kita pasang di sini. Terus satu persatu pasang, terus di adjust. Ketinggiannya satu-satu, satu-satu gitu? Satu-satu. Tutsnya itu diratain. Samain terus kedalemannya diratain. Udah rata. Ini rem. Adjust remnya. Terus itu kita tuning, 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 tuning. Jadi deh, kelihatannya gampang. Tapi enggak. Butuh berapa lama? Kalau udah kayak begini sih, sebenarnya dua bulan maksimum sih. Jadi ini ruang buat bikin kerja kayu. Prosesnya seperti apa ya? Oh iya, ini sebenarnya di sini kerja kayu. Kerja kayunya, bikin body, neck. Kalau ini barang setengah jadi nanti di sini, di prosesnya, jadi detail. Habis itu baru di ruangan yang sebelah sana itu yang buat rakit. Rakit sama finishingnya itu ya? Oh oke. Dan berapa lama biasanya? Karena ini buatan tangan ya biasanya 3 bulan, 3-4 bulan. Oh oke, oke. Soalnya ada tadi beberapa gitar aku lihat kan lebih, desainnya lebih natural ya. Itu apa yang buat pasaran luar juga kali? Iya, kalau misalnya yang kebetulan emang di luar tuh senang exotic wood kan. Satu lah satu Indonesia yang bagus apaan? Kita punya hutan, kita punya bermacam kayu. Jadi saya pakai konsep itu. Caranya bersaing sama brand-brand yang udah established itu gimana ya? Sebagai brand baru tentunya kita nggak mau ada di jajaran sebagai copycat. Jadi emang kita bikin model sendiri. Jadi kita tantangannya adalah desainnya emang kita harus bikin beda. Dan kita harus punya desain sendiri. Kalau desain baru tuh nggak gampang di mata orang untuk langsung bisa jatuh cinta gitu. Nah ini contohnya nih yang kita lagi siapin buat Namshow 2020 ini desainnya Raul Renanda. Jadi ada brand sendiri khusus desain-desain yang futuristik itu nanti saya kerjasama sama Raul Renanda. Dia seorang arsitek dan produk designer. Yang punya passion sama kebetulan. Jadi ini namanya Schumann Renanda nanti ini. Keren. Oke, so what gets you excited? Sebenernya yang bikin semangat lah sebenernya kita bisa ngasih legacy gitu loh. Dan nggak ada cara lain selain semangat. Semangat, iya iya. Mas Aksan, terima kasih ya udah nemenin touring di workshopnya. Keren sekali. Gue nggak nyangka ada brand lokal ceritaan musisi yang udah sejauh ini. Dunia musik isinya emang nggak cuma lagu. Tapi juga banyak hal lain. Kayak produk alat musik ini. Sekarang gue mau ketemu sama temen gue. Bisa dibilang dia rising musician. Penyanyi dan pencipta lagu juga. Tapi juga punya kesibukan di luar musik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tonton! 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 Terima kasih telah menonton!